Halo, saya Adi Amburwanto. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sel dan makromolekul bagian yang kelima, yaitu kumpulan makromolekul besar. Topiknya adalah kompleks protein, nukleoprotein, membran, dan interaksi non-kovalen. Yang pertama adalah kompleks protein. Protein seringkali membentuk kompleks atau bergabung bersama protein-protein lainnya untuk melakukan fungsinya, yaitu membentuk struktur dan untuk gerakan sel. Contohnya adalah sitoskeleton, yang merupakan suatu kumpulan protein filamen yang mengatur bentuk dan gerakan sel, dan distribusi organel di dalam sel. Mikrotubul adalah contoh kompleks protein yang memiliki polimer yang panjang dari tubulin, suatu protein globular, globular atau berbentuk bulat. Mikrotubul merupakan komponen utama sitoskeleton, silia, dan flakella pada eukaryot. Strukturnya seperti rambut pada permukaan banyak sel yang melecut untuk menggerahkan sel atau menggerahkan cairan melalui permukaan sel. Silia juga mengandung protein nexin dan dinein. Mikrofilamen yang terdiri dari protein aktin membentuk kumpulan kontraktil dengan protein myosin yang menyebabkan gerakan sitoplasmik. Aktin dan myosin juga merupakan komponen utama serat otot. Filamen intermediate dari sitoskeleton mengandung bermacam-macam protein seperti keratin dan memiliki bermacam-macam fungsi, termasuk memperkuat struktur sel. Dalam semua kasus, energi untuk gerakan disediakan oleh gabungan hidrolisis ATP atau guanosin 5-3-phosphat GTP. Berikutnya adalah nukleoprotein. Nukleoprotein terdiri dari asam nukleat dan protein. Ribosom adalah kompleks ribonukleoprotein yang besar yang merupakan tempat sintesis protein. Ribosom 70S pada bakteri merupakan gabungan dari subunit besar 50S dan subunit kecil 30S. Nilai S misalnya 50S merupakan nilai angka koefisien sedimentasi S dan menggambarkan kecepatan makromolekul atau partikel mengendap dalam tabung centrifuge. Kecepatan ini ditentukan baik oleh masa maupun bentuk molekul atau partikel. Oleh karenanya nilai S tidak aditif, tidak menambahkan. Jadi, 50S ditambah 30S tidak sama dengan 80S, tetapi 70S. Subunit 50S mengandung molekul RNA 23S dan 5S dan 31 protein yang berbeda. Sedangkan subunit 30S mengandung molekul RNA 16S dan 21 protein. Ribosom 80S pada eukaryot mempunyai 60S dengan 28S, 5,8S dan 5S RNA dan subunit 40S dengan RNA 18S. Pada kondisi yang sesuai, campuran rRNA dan protein akan berkumpul sendiri dalam urutan yang sesuai menjadi ribosom yang fungsional in vitro. RNA tidak hanya sebagai kerangka untuk berkumpulnya protein ribosom, tetapi juga berpartisipasi baik dalam pengikatan mRNA maupun dalam katalisis sintesis ikatan peptida. Kromatin adalah bahan penyusun kromosom eukaryot. Kromatin merupakan kompleks deoksidipo nukleoprotein yang tersusun dari DNA dan protein dasar kecil yang disebut dengan histone, dengan jumlah yang bisa dikatakan sama. DNA dan histone membentuk unit berulang yang disebut nukleosom. Histone menetralkan penolakan antara muata negatif dari tulang punggung gula fosfat, terutama fosfatnya itu, dan memungkinkan DNA untuk secara ketat dikemas dalam kromosom. Virus merupakan suatu contoh kompleks nukleoprotein. Selanjutnya adalah membran. Ketika ditempatkan dalam lingkungan air, fosfolipid dan spingolipid secara alamiah membentuk lapisan ganda lipid dengan gugus polar di sebelah luar dan rantai hidrokarbon non-polar di sebelah dalam. Ini merupakan struktur dasar dari semua membran biologi. Membran seperti ini membentuk batas sel dan organel dan bersifat selektif permeable atau memiliki pori-pori yang selektif terhadap molekul yang tidak bermuatan. Komposisi lipid yang tepat bervariasi dari sel ke sel dan dari organel ke organel. Protein-protein juga merupakan komponen utama membran sel. Protein membran peripheral tidak terikat dengan ketat pada permukaan luar atau menempel melalui suatu lipid atau fosfatidil inositol dan relatif mudah dilepaskan. Protein membran integral terbenam dalam membran dan tidak bisa dibuang tanpa menghancurkan membran. Sebagian menonjol keluar ke permukaan sebelah luar atau sebelah dalam dalam membran. Protein transmembran memanjang meliputi lapisan ganda dan memiliki area baik di sebelah luar atau sebelah dalam dari sel. Darah transmembran dari domain ini didominasi oleh asam amino-hidrofobik. Ini contoh glikolipid dan glikoprotein dan posisinya pada membran. Protein membran memiliki bermacam-macam fungsi. Misalnya, reseptor untuk molekul pembawa sinyal seperti hormon dan neurotransmitter. Enzim untuk mendegradasi molekul ekstraseluler sebelum memasukkan produknya. Pori-pori atau kanal untuk transport selektif molekul dan ion-ion polar kecil. Kemudian fungsi berikutnya adalah mediator interaksi sel-sel terutama glikoprotein. Selanjutnya adalah interaksi non-kovalen. Interaksi non-kovalen terjadi misalnya pada fosfat yang bermuatan negatif dengan lisin dan arginin pada protein histone yang bermuatan positif. Asosiasi molekul yang bermuatan netral dengan molekul yang bermuatan netral disebut Gaia van der Waals. Ikatan hidrogen memegang peranan yang penting. Molekul non-polar cenderung untuk berkumpul bersama jika senyawa yang tidak bermuatan dan non-polar seperti lipid ada di dalam air. Interaksi ini disebut interaksi hidrofobik. Demikianlah pembahasan kita tentang kumpulan makromolekul besar. Semoga topik ini menambah menambah wawasan saudara. Jika ada yang masih kurang paham silakan diulang atau di-review sampai saudara benar-benar paham. Silakan beri masukan ke saya apabila ada kesalahan tulis atau lesan atau komen di bawah untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Jika saudara anggap video ini bermanfaat silakan share ke teman-teman saudara yang membutuhkannya. Tetap semangat dan fokus dalam belajar. Terima kasih.